Bismillahirrahmanirrahim Maknan wahidun lahu ismani atau musamman wahidun lahu ismani Bentuk orang setongnya mana dua ya kan Wahuwa ada pun makna wahid, apa yang dimaksud makna wahid? Gama ulima milihat dili ijabi sebagai mana diketahui dari definisinya ijab Adalah al-fi'ru al-matlu butolaban jaziman Adalah perbuatan yang dituntut melakukannya dengan tuntutan yang tegas Dengan mengetahui definisinya ijab, kita akan tahu definisinya wajib Berbeda definisinya ijab dan wajib itu Ada ijab, ada wujub, ada wajib Ada ijab, ada wujub, ada wajib Ijab itu adalah kitab Wujub adalah mahasabat tabir kitab Kalau wajib adalah mahasabat tabir wujub Kutiba alaikum siam itu adalah ijab Dari ijab lahir wujub Wujub adalah wujub Kemudian asiyam wajib Tahrim Hurmah dan haram Wala takrabu zina Menadub kan Melahirkan nadub kan Sesuatu yang bersifatan dengan nadub Namanya maddub Ibaha melahirkan ibaha Sesuatu yang bersifatan dengan ibaha Namanya mubah Jadi definisinya fardun dan wajib sama Apa itu Al-fidhu, al-matlubu Tolaban jadiman Assalatu fardun Assawmu wajibun ramai Khilafan la'bi hanifatah Berbeda dengan Imam Abu Hanifah Dalam menafikannya Imam Abu Hanifah Kepada kemerodifannya fardun dan wajib Menurut Imam Abu Hanifah Fardun dan wajib itu tidak mutarodif Itu tidak sinonim Tak pada itu fardun dan wajib Hai sekolah di mana beliau Atebu Hajar fi'lu in sabata Bidari dinqat'i In kalqur'ani fawwal fardun Perbuatan ini Jikalau ia ditetapkan berdasarkan Dari qat'i seperti Al-Qur'an Itu namanya fardun Kekira'atil Quran Seperti membaca Al-Qur'an Di dalam sholat Assabitat yang tetap Apa kira'ah? Assabitat ini jadi sifat dari kira'ah Jangan-jangan Bukan sifat dari sholat Biqawrihi ta'ana dengan firman Allah ta'ana Faqra'u ma tayasra mila Al-Qur'an Bacalah apa yang kamu bisa dari Al-Qur'an Ini Al-Qur'an Artinya membaca Al-Qur'an Kalau berdasarkan Berdasarkan Dari Al-Qur'an Dari Al-Qur'an Dari Al-Qur'an Seseorang yang tidak membaca Surat Al-Fatihah Jadi menurut Imam Abu Hanifah Baca Al-Qur'an Di dalam sholat farduh Kalau baca fatihahnya bukan farduh Tapi wajib saja Artinya Kalau di dalam sholat tak baca fatihah Asal sudah baca Al-Qur'an Sudah Meraksanakan farduh namanya Tapi tidak meraksanakan wajib Apa konsekuensinya Tidak melakukan wajib Fayaqsamu bitarqihah Maka berdosa Siapa orang Yang tidak membaca fatihah Bitarqihah Dengan meninggalkan fatihah Tusa ya Tapi wala taqsuduhgihi asalatu Tidak menjadi rusak Dengan tarqihah Apa sholat Hukun asal ya Tapi tusak Coba baik Memahar lagi Tidak usah nyoba-nyoba ya Bikilah fi tarqihah Kiraat Tak sama dengan meninggalkan Kiraatul Qur'an Bahwa khilaf antara kita dan Imam Abu Hanifah Tentang apakah fatihah dan wajib sinonim apa tidak Itu adalah khilaf lafdi Artinya tidak substansial Perbedaan kulit saja Aya'idun ilal lafdi wa tasnil Artinya Kembali bermuara pada lafal dan pemberian nama saja Hanya soal nama itu Kenapa kok disebut khilafnya khilaf lafdi Bukan khilaf jauhari Bukan khilaf maknawi ya Ilhasiruhu karena Adapun pokoknya khilaf Ialah an nama Sabar tapi kot izin Bahwa sesungguhnya Sesuatu yang ditetapkan Berdasarkan dari kot ini Kama yusama Fardun Sebagaimana dinamakan Apa emma kepada Fardu Hal yusama Apakah dinamakan Apa emma wajiban kepada wajib Wa ma'asabat Tapi taniin Dan sesuatu yang ditetapkan Berdasarkan dari lani Kama yusama wajiban Sebagaimana dinamakan Apa emma kepada wajib Hal yusama Apakah dinamakan juga Apa emma Fardun kepada Fardu Artinya sepakat kedua belah pihak Bahwa sesuatu yang ditetapkan Berdasarkan dari kot itu Namanya Fardu Ya kan Tapi pertanyaan kemudian Apakah selain Bisa disebut Fardu Bisa juga disebut wajib Itu kan Kedua belah pihak juga sepakat Bahwa yang berdasarkan dari lani Adalah wajib Pertanyaannya Apakah selain Disebut wajib Bisa juga disebut wajib Ya kan Maka menurut imam Abu Hanifah Tak bisa Apa yang disebut Fardu Ya tak bisa disebut wajib Apa yang disebut wajib Tak bisa disebut wajib Fardu itu kan Diambil dari kata Fardus Syai'a kan Apa Fardus Syai'a artinya Bimana Hazzahu Hazzas Syai'a Apa maknanya Hazzas Syai'a Memotong sebagian Memotong sebagian Pokoknya memotong Tokel Ya 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 Karena Fardu itu Diambil dari kata Fardus Syai'a Yang maknanya Koto'a Wajib Wajib Bahkan berdasarkan dalil danik Itu gugur Dari bagian yang maklum Tidak termasuk sesuatu yang maklum Sesuatu yang berdasarkan dalil danik Karena dia sakitun milal maklum Ya disebut wajib Ya Karena Masa batabikot in Itu kan maklum Wainza nana'am Sedangkan menurut kita Ya bisa itu Apa yang disebut Fardu Bisa juga disebut wajib Apa yang disebut wajib Bisa juga disebut Fardu Kenapa Akhdan min Fardus Syai'a Qaddarahu Karena mengambil Kata Fardu Diambil dari kata Fardus Syai'a Qaddarahu Makananya Qaddarus Syai'a Menagdirkan sesuatu Memperkirakan sesuatu Wajib Wajib Dan wajib Diambil dari kata Wajib Wujuban Makananya Sabata Jadi khilapnya Berasal dari Pemaknaan Secara bahasa Wukulun Minan Mokaddari Wassabiti A'amu Min Anjasbutak Bikot'iyin Awdhaniyin Ada pun Tiap-tiap Ada pun Masing-masing Dari apa yang Mokaddari Dan apa yang Sabit Adalah Mencakup Lebih umum Daripada Apakah Berdasarkan Dari Kod'iyin Atau Dhaniyin Sama saja Sesuatu yang Mokaddar Sesuatu yang Sabit itu Sama Bisa dikatakan Mokaddar Dan sekaligus Bisa dikatakan Sabit Baik berdasarkan Kod'iyin Maupun Dhaniyin Womakfaduna Aksharu Isti'amalan Pengambilan kita Lebih banyak Kemakaian Womakta Koddamah Tadi dikatakan Kilab-kilab-kilab Kilab-kilab Kilab yang kulit Bukan kilab yang Substansia Tapi kenapa Ini Womakta Koddamah Ada pun keterangan yang telah terdahulu Bahwa meninggalkan fatiha dari sholat Adalah tidak merusak kepada sholat Menurut Abu Hanifah Tidak menurut kita Ada pun keterangan itu Tak menjadi masalah Tak menjadi soal Tak problem Bahwa khilaf adalah lafdi Kok dikatakan khilafnya lafdi? Bukankah? Bukankah ada perbedaan substansial Antara Imam Abu Hanifah dan ulama syafi'iyah Bahwa meninggalkan fatiha itu Menurut Imam Abu Hanifah Tidak merusak sholat Sedangkan menurut kita kan Merusak sholat kan Itu kan sangat substansial segala itu Disini dikatakan bahwa persoalan itu Tidak jadi problem Tidak mengganggu tentang penamaan itu Tidak mengganggu kepada pernyataan bahwa khilafnya khilaf lafdi Kenapa? Kenapa di anahu? Karena sesungguhnya ma'atakot jamah Amrun fikri'un adalah persoalan fikri Batal, tak batal, tak fasil, tak fasil itu kan persoalan fikri Tidak ada hubungannya dengan persoalan fikri'a itu Tidak ada hubungannya dengan persoalan fikri'i Itu dasarnya adalah dalil kan Penamaan bahwa namanya adalah wajib. Yang kedua, persoalan hukum. Bahwa kalau ditinggalkan tidak sampai merusak. Jadi dua hal yang berbeda. Penamaan itu persoalan penamaan, istilah. Sedangkan persoalan fasad tak fasad itu persoalan dadir. Artinya meskipun ada perbedaan yang maknawi antara Imam Abu Hanifah dan kita. Khususnya dalam soal baca fatihah, itu tidak menjadi soal bahwa khilafnya tetap khilaf-lafdi. Kenapa sebab? Karena fasad tak fasad itu persoalan fikir yang berangkat dari dadir. Mandub, mustahab, tapawu, sunnah adalah mutarodifah. Itu adalah sinonim. Ayah Asma'un artinya beberapa nama. Lima nan wahidin bagi satu makna. Makna yang satu memiliki nama yang lebih dari satu. Namanya adalah mantub, sunnah, tatawu. Wahuwa adapun makna yang satu. Kama'urima min haddin nadri. Sebagaimana bisa diketahui dari definisinya nadib. Makna yang satu itu adalah Adalah perbuatan yang dituntut melakukannya dengan tuntutan yang tidak jazim. Ini adalah satu makna. Tapi diungkapkan dengan beberapa istilah. Bisa disebut mandub, bisa disebut sunnah, bisa disebut katawu dan seterusnya. Hilafan li ba'di ashabina berbeda dengan menurut sebagian ashab kita. Yang dimaksud ba'di disini ayat al-khodi, al-husayni wa-wairihi. Khodi Hussein dan lainnya. Dari syafi'innya juga. Di dalam menafikannya mereka kepada kemutaritifannya mantub, tatawu dan sunnah. Menurut mereka tidak sama antara mantub, sunnah dan tatawu itu. Hai syukur yang mana mereka mengatakan. Hadar fi'lu ada pun perbuatan ini. In wadhab alaihi an-nabiyyuh sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa as-sunnah tu. Perbuatan itu, kalau ditekuni oleh nabi, itu namanya sunnah. Tak pernah ditinggalkan oleh nabi, itu namanya sunnah. Katanya Khodi Hussein dan kawan-kawan. Awlami wadhab alaihi. Atau nabi tidak menekuni alaihi atas hadar fi'l. Ka'an fa'alahu marratan atau marrataini. Misalnya nabi hanya melakukannya sekali atau dua kali. Wahuwa al-mustahab. Maka fi'l itu namanya mustahab. Awlami wadhab alaihi. Atau nabi tak pernah melakukan fi'l itu. Tak pernah dilakukan nabi. Wahuwa adakun malam yaf'un hunnabiyuh. Ma'yun si'uhu al-insanu bi'ikhtiarihi. Adalah sesuatu yang diadakan sendiri oleh insan dengan ikhtiarnya insan. Minalak warati berupa wirid-wirid. Nabi sendiri tidak pernah melakukan. Dari hasil kreasi manusia. Seperti wirid-wirid. Fahuwa takawo. Itu adalah takawo. Misalnya ma'at alih punya wirid-wirid tertentu yang diteku di setiap saat. Itu bukan sunnah. Bukan mustahab. Tapi apa namanya tatawo itu. Bid-a yang tatawo itu menurut wahhabi. Walami yata'arradu lil-mandu. Dan mereka, Qaddi Fusin dan kawan-kawan tidak jenggung-jenggung tentang mandu. Mandu apa ya? Di sini yang dijelaskan hanya sunnah, kemudian mustahab, kemudian tatawo. Mandu apa itu? Kenapa mereka tidak menjenggung-jenggung mandu? Di umumihi dilaksami asalatati bila syakir. Karena mencakupnya mandu kepada bagian yang tiga. Yang tiga sunnah, tatawo, dan mustahab semuanya bisa disebut mandu. Adabun khilaf itu lafzi. Lagi-lagi lafzi ya. Perbedaan antara kita, mayoritas syafi'nya dengan ba'di ashabina. Itu adalah khilaf lafzi. Muaranya kepada soal istilah dan penamaan. Ilhasiruhu karena ada pun pokoknya kilaf. Adalah anna kulan milan aksami asalatati. Bahwa sesungguhnya masing-masing dari bagian yang tiga. Kama yusamma bismin milan asma'is salatati. Sebagaimana dinamakan apa kulan? Dengan satu nama di antara nama-nama yang tiga. Kama dukirah. Hadiyusamma apakah bisa dinamakan apa kulan? Diburuhi dengan selain ismin. Minha dari asma'is salatati. Katanya Hukotih Husin dan lain-lain. Perbuatan yang ditekuni oleh nabi namanya sunnah. Pertanyaan selanjutnya. Apakah bisa juga disebut tatawuk dan mustahab? Sesuatu yang tidak ditekuni oleh nabi. Malah ini kan hanya dilakukan satu dua kali itu namanya mustahab. Pertanyaannya apa juga bisa disebut sunnah dan tatawuk? Persoalannya disitu. Fakualal ba'duh maka berkata siapa ba'duh ashabina maksudnya. Tidak bisa. Sunnah-sunnah mustahab-mustahab. Ya takawuk, takawuk. Kenapa tidak bisa? Ini sunnah itu ak-tariqah. Tual ada tuh. Karena sunnah itu kan tarikah dan ada tradisi. Tradisinya nabi. Karena tidak bisa ditinggalkan oleh nabi. Itu berarti tradisinya nabi. Tarikah tunnabi dan ajatun nabi. Wal-mustahabku maknanya al-mahbubu. Yang disukai. Ya sama tarikah yang disukai kan bisa ya. Wal-tatawu az-ziyajatuh. Tatawu itu artinya ziyajah. Lebih dari yang wajib. Mustahab dan sunnah kan lebih dari yang wajib. Wal-aksaru ada pun kebanyakan unamak na'am iya. Apa yang disebut sunnah bisa juga disebut mustahab. Dan takawuk iya bisa. Dan menepati atas masing-masing dari tiga bagian itu. Masing-masing itu bisa dikatakan iya tarikah. Iya adalah tradisi dalam agama. Iya disukai oleh syarik. Dan lebih dari kewajiban. Sama itu kan. Apa yang disebut tatawuk sunnah dan mustahab dan manduk itu. Itu adalah tarikah fitik. Itu adalah mabubun disyari. Itu adalah jajah al-wajib. Iyaki-banyakan. Terima kasih.